Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RYD31 Media Oke bre, jadi pada video kali ini Saya pengen bahas Moto3 Di sirkuit Mandalika 2023 Nah, untuk Balapan di Mandalika ada 2 Pembalap Indonesia yaitu Fadila Arbi Yaditama yang start dari posisi ke 15 dan Mario Suriaji yang start dari posisi Ke 21 Fadila Arbi Yaditama berhasil finish di posisi 17 sedangkan Mario Suriaji Finish di posisi ke 25 Ada apa dengan mereka berdua Dan kita akan bahas di konten kali ini Ya, untuk Fadila Arbi Yaditama Mungkin saya lebih fokus Untuk dia di konten kali ini Karena saya sangat-sangat-sangat Takjub ya, buat saya pribadi Karena udah kita bahas dari Ada berita tentang Fadila Arbi Wildcard Kita udah bikin kontennya Dan juga ketika practice 1, practice 2 Practice 3 hingga kualifikasi Kita juga bikin kontennya, bagaimana Kita lihat, Arbi itu Banyak banget peningkatannya dari practice 1 Practice 2, practice 3 Dan kualifikasi pun dia langsung lolos Ke kualifikasi 2 Dengan motor yang speknya Junior GP Udah saya tanya juga Dan sudah dikonfirmasi juga Memang itu motor Junior GP Fadila Arbi Yaditama 2023 Jadi bukan motor Moto3 World GP Apakah motor yang berbeda? Jelas, ada perbedaan Tidak sama persis dengan motor Honda NSF 250 RW 2023 yang dipakai oleh Leopard Racing Honda Team Asia Terus juga Sniper Team Ataupun Simoncelli 58 Dan tim-tim Honda lainnya Di 2023 ini Dan kenapa Fadila Arbi dapat ngacir Dan data-datanya lebih mengerikan lagi Karena Fadila Arbi Secara Mencetak juga facelab ketika balapan Kemudian secara top speed pun Memang rendah Tapi dia bisa mengitari Sirkuit Mandalika Tanpa harus tertinggal Dan berada di posisi buncit Oke, kita buka aja data-datanya Dan coba kita lihat Pelan-pelan Agar mungkin membuka wawasan kita lagi Bahwa perjuangan-perjuangan Pembalap Indonesia Seperti Arbi Dan juga Mario Yang dialami Seperti ini Saya sangat senang Dengan hasil saya Di sini di Mandalika Balapan pertama saya Di kejuaraan dunia Saya merasa sangat bersemangat Start saya kurang bagus Tapi saya berusaha Mengejar grup Menyalip rival saya Satu per satu Sampai di posisi 12 Dan berboot point Tapi saya melakukan kesalahan Terlambat mengerem Saat mencoba menyalip Dan kehilangan semua Pilihan saya Itu merupakan pengalaman Yang luar biasa Tapi sekarang Saya harus fokus Menunggu balapan FOM Junior GP berikutnya Begini kata Arbi Di press release Honda Team Asia Dan ternyata Sehingga memang Kalau kita nonton Di lab 3 itu Arbi sudah berada Di posisi 12 Lab 4 Arbi bahkan Di posisi ke 11 Di lab 4 juga Pembalap wanita Satu-satunya 2023 Moto3 Anak Arasco Mengalami crash Dan postingan terbarunya Anak juga mengalami Cedera di kakinya Di lab ke 8 Arbi itu Mulai turun Posisinya Jadi mungkin ini Dimaksud Arbi Dia melakukan kesalahan Terlambat Untuk mengeram Dan akhirnya Dia kehilangan momentum Untuk bisa mengejar Lawan di depannya Dan dia harus Berusaha Tidak melorot lagi Dari posisi 17 Buat saya sih Udah cukup bagus Dan ini jadi pelajaran Buat dia juga Kemudian depannya Pastinya Honda Team Asia Akan lebih aware Dengan Fadila Arbi Dan pastinya Akan diberikan lagi Kesempatan berikutnya Untuk dicoba Apakah Arbi Layak banget Untuk naik kelas Moto3 Bersama mereka Mungkin seperti itu Tapi kalau buat saya pribadi Bisa aja Tim-tim Moto3 2023 Sudah mulai Sadar potensi Fadila Arbi Di pertama Dan berusaha Untuk coba Ya Menjaga Fadila Arbi Untuk bisa bersama mereka Di 2024 What? Mungkin aja loh Sangat mungkin banget Karena potensinya Jelas ada Bukan pembalap yang Stuck Situ-situ Situ aja Dan pembalap yang berusaha Untuk maju terus ke depan Maju terus ke depan Dan dia memiliki Gelar Juara katalunya 2023 Buat saya Suatu yang Cukup patut Diperhitungkan Dan Wildcard pun Dia jual lebih bagus Daripada Bu Asri Bu Asri udah lebih dari Tiga Kalau saya gak salah Tahun ini Ikut Wildcard Moto3 Dan hasilnya Selalu di bawah Mario Suryaji Buat saya Arbi Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax